Risa Max Gaming, let's play! Hi guys, welcome to my channel, Risa Max Gaming Today, mama mau ngobrol sama dokter ahli Gizi guys So, let's get started guys Halo dokter Halo Apa kabarnya nih? Baik Ini agak gelap ya Langsung aja kita tanyakan ke dokternya Yaitu dokter Kurnia Sitompul, SPGK Dokter spesialis Gizi Klinik Apa sih dok diet Gizi seimbang itu? Ya, diet Gizi seimbang itu Sebenarnya itu bagian dari pedoman gizi seimbang Nah, pedoman gizi seimbang ini Itu slogan baru buat menggantikan yang dulu 4 sehat 5 sempurna Jadi, 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai lagi Jadi di seluruh dunia, karena ternyata waktu itu slogannya 4 sehat 5 sempurna itu diterapkan Tapi ternyata angka obesitas itu makin naik Nah, diubahlah, dimodifikasi Dijadiin diet Gizi seimbang tadi Nah, kalau di Indonesia Gizi seimbang ini Kampanyenya ada 2 Isi piring makanku Sama piramida Gizi seimbang itu Aku sih pernah lihat isi piringku itu Tapi mungkin ada teman-teman yang belum pernah lihat Itu apa sih? Apa aja sih isi piring itu dok? Iya, memang banyak yang belum tahu Ternyata kalau misalnya isi piring makan kita itu gimana Nah, kalau misalnya kita punya piring makan Kita bagi 2 nih piring makannya Setengahnya itu sebenarnya yang dianjurkan itu sebenarnya sayur sama buah Padahal kan kalau orang Indonesia kebanyakannya kan makanan pokok ya Karbohidrat, iya, nasi Kadang kalau beli makanan kan juga banyakkan nasinya daripada lauknya Nah, sebenarnya dari setengah itu Setengahnya itu sebenarnya isinya harus sayur sama buah Sedangkan setengah lagi itu dibagi Dibagilah itu yang setengah itu Sepertiganya untuk lauk protein Sama dari hewani sama dabati Terus yang dua pertiganya baru makanan pokok gitu Jadi karbohidratnya itu yang dua pertiganya itu hanya sedikit Jadi sebenarnya sayur sama buah itu lebih banyak Dibandingkan makanan pokok sekarang gitu Jadi banyak nih dok diet-diet yang konsepnya salah Seperti pengalaman pribadiku Sudah banyak cobain diet-diet Tapi tidak ada yang berhasil Dulu saya malah mikir kalau diet tanpa karbohidrat itu Biar lebih cepat turun Itu gimana sih dok? Betul, memang sekarang tuh banyak diet Banyak banget diet Tapi diet itu nggak semuanya bisa cocok ke kita Karena beda-beda Misalnya kayak diet Mediterania Itu memang paling bagus Itu bisa aja kita lakukan Bisa kalau misalnya kita sanggup Atau ada juga low-carbo diet Tapi prosesnya juga nggak bisa langsung gitu Ada yang benar-benar no-carbo diet Ada juga tuh yang nggak makan karbo sama sekali Padahal tubuh kita itu butuh karbohidrat Untuk jadi sumber energi Dan karbohidrat itu dipakai untuk sumber energi di sel-sel otak gitu Jadi kebayangkan kalau misalnya benar-benar nggak ada karbo Ya mungkin pasti cepat turun Cepat banget turunnya Tapi efeknya itu biasanya cuma beberapa bulan Nah setelahnya itu Karena nggak ada karbo yang masuk Otomatis tubuh kita pakai sumber energi yang lain Jadi dibentuklah zat-zat yang bisa berefek Mungkin jadi nggak bagus buat kesehatan Tapi itu juga terbentuknya setelah nanti Misalnya 3 bulan gitu Jadi memang sebisa mungkin tetap ada semuanya Si karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral Sebaiknya tetap ada gitu Terus ada lagi tuh diet sekarang yang tanpa lemak Tanpa minyak itu bagaimana itu dokter? Betul Jadi memang tanpa lemak juga memang Kenapa orang memilih tanpa lemak? Karena gini Kalori yang dihasilkan si lemak itu Lebih besar daripada kalori yang dihasilkan karbohidrat Jadi si lemak ini menghasilkan bisa sampai 9 kilokalori Kalau si karbohidrat ini cuma 4 kalori aja Jadi kebayangkan kalau kita makan lemak Kalorinya lebih banyak gitu Tapi lemak itu juga dibutuhkan untuk banyak hal Hormon juga pakai lemak Terus vitamin-vitamin juga ada yang harus larut lemak Kayak vitamin A, vitamin D, E, K Itu harus larut lemak Jadi kebayang kalau misalnya kita nggak makan lemak Sama sekali sumber energi dari lemak juga bisa gitu Nah tapi lemaknya harus dipilihkan Berapa porsinya Terus berapa jenisnya Kita pilihkan lemak yang sehat gitu Lemak yang baik lah istilahnya gitu Lemak baik misalnya Kayak di alpukat Alpukat kan itu dia tinggi kalori juga Dari lemak Tapi lemaknya yang baik Atau lemak minyak-minyak tertentu Misalnya kayak minyak olive oil, canola Kayak gitu Tapi harus dilihat Peruntukannya Ada beberapa yang salah persepsi Jadi minyak-minyak itu tuh dipakai buat goreng gitu Padahal sebenarnya Buat dressing aja cukup Oh minyak jetun itu tidak bisa dipakai buat goreng ya dok ya Ada yang bisa Tapi harus lihat titik didihnya berapa Gitu Oh iya teman-teman Kalau mau bertanya silahkan di komen ya Nanti kita akan jawab pertanyaannya satu-satu Tapi kalau memang nggak cukup waktunya Nanti kita rayu lagi dokternya Buat sesi berikutnya Oke Jadi diet ini nggak ada pantangannya dong ya Jadi kita bisa makan apa saja Sebenarnya gini Bukan pantangan sih ya Tapi pembatasan Jadi si tadi kan kampanyenya itu yang isi piring makanku itu Nah ada lagi satu lagi yang piramida gizi seimbang Nah disitu diatur nih Porsinya harus berapa Apa yang harus dikurangi gitu Nah yang harus dikurangi itu adalah gula Pertama Gula itu sebaiknya tuh cuma sekitar 4 sendok makan sehari Atau sekitar 50 gram Bahkan kalau di luar negeri Amerika tuh karena tingkat obesitasnya cukup tinggi Mereka bisa membatasi sampai 25 gram Kebayang kan kalau misalnya orang yang suka yang manis-manis Saya juga sebenarnya suka manis tadinya Tapi sejak aduh kok jadi ada keluhan nggak enak gitu Jadi mulai berubah lagi gitu Garam juga Garam itu juga ternyata harus dikurangin Minimal ya 1 sendok teh cukup gitu Udah gitu Minyak Minyak juga sebaiknya dikurangin 5 sendok makan cukup Jadi sebenarnya bukan pantangan Tapi harus dikurangi yang tadi itu Porsi gula, garam, sama minyak Lalu harus diperhatikan lagi cairan Cairan itu minimal 8 gelas Tapi banyak kan orang yang bingung ya 8 gelasnya 8 gelas yang mana dok Gelas saya yang kecil Gelas ini yang besar Kadang kita pakai per berat badan Jadi misalnya bisa 30 mili per kilogram berat badan gitu Kalau beratku 75 kilo berarti dikali 30 mili dong ya Kebutuhan airku sehari Ya Makanya kan kemarin aku bilang Coba dicek lagi Kalau misalnya gelasnya cuma 250 Kan dia cuma kali 8 Paling cuma 1900an ya Oh iya dok Kita sudah melakukan diet gizi seimbang Misalnya Apa sih indikatornya Kalau kita sudah melakukan diet ini dengan benar? Ya Indikatornya itu Kalau Saya Saya bagi dua Jadi indikatornya itu Lihat dari jenis makanan yang masuk Sama efek makanan itu ke tubuh kita Kan kita kalau makan itu harus melihat itu ya Kan tadi sudah ada pola gizi seimbang Jadi makanannya sudah ditentukan nih Sayur dan buahnya harus berapa banyak Cairannya harus berapa banyak Lalu proteinnya juga harus berapa banyak Itu kan sudah ditentukan Nah kita lihat tuh pertama indikatornya itu Kalau misalnya kita sudah terbiasa Kayak ibu kan sudah biasa kan Ngitung-ngitung Oh iya aku makan sehari nih harus ada sayur dan buah gitu kan Nah itu juga harus kita lihat Oh iya aku sayur dan buah udah cocok nih Sudah ada lima sampai enam porsi Terus cairan Oh iya hari ini aku sudah minum berapa banyak ya Nah itu indikator yang pertama Dari jenis makanannya Variasi makanannya Kemudian Makanan itu kan masuk ke dalam tubuh kita Harus ada efeknya dong Efeknya kan pertama untuk kesehatan kita Untuk menjadi Supaya Tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik Contohnya paling gampang Sayur dan buah Sayur dan buah Sama karbohidrat yang cukup Olahraga yang cukup Kalau masuk ke dalam tubuh kita Dia bisa bikin saluran cerna Pergerakannya bagus Kalau pergerakannya saluran cerna bagus Otomatis yang keluar Seperti buang air besar Maaf Lancaran Nah Jadi mereka yang mungkin tadinya Ada masalah sama buang air besar Setelah memperbaiki pola ini Dia bisa lihat Itu pertama Kemudian Yang cairan Cairan juga dilihat Kalau misalnya Kok agak kayak Bibirnya cepat kering dong Atau cepat lemes Gitu Mungkin lihat lagi cairannya cukup atau enggak Gitu Mungkin ada tanda dehidrasi Nah itu bisa dilihat Kemudian Sayur dan buah ini kan Dia sumber vitamin sama mineral Jadi Efeknya itu Kalau misalnya tadinya kita Kekurangan Mungkin ada tanda-tanda kekurangan Vitamin dan mineral ini Gitu Entah Kayak kulitnya Kusam Atau Pucat Atau apa Macem-macem Gitu Nah Yang terakhir Kalau misalnya Mereka yang punya berat badan Berlebih Pasti efeknya Setelah menjalankan ini Berat badannya Bisa menurun Jadi bonusnya Gitu loh Bonus kesehatannya Berat badannya turun Gitu Jadi kalau penurunan berat badan itu Berapa sih sebenarnya dok Seminggu atau sebulan Penurunan berat badan yang dianjurkan itu Sebenarnya 0,5 sampai 1 kilo Per minggu Atau 1 sampai 4 kilo ya totalnya Per bulan Sebenarnya Ya Tapi Untuk kasus-kasus tertentu Misalnya Itu bisa Lebih itu bisa Tapi harus kita lihat lagi Efeknya Ke orang tersebut Gitu Gak tergantung Metabolisme tubuh ya Jadi kalau Dia makin muda Makin cepat turunnya Berat badannya Itu bisa aja Sebenarnya Metabolisme tubuh itu Kayak gini Berat badan itu Sebenarnya Kayak timbangan Jadi Apa yang masuk Sama Apa yang keluar Jadi kalau misalnya Yang masuknya banyak Tapi yang keluarnya Sedikit Simpangan Tetap Jadi Gemukan Tapi kalau misalnya Yang masuknya segini Terus dia aktivitas fisiknya Dibarengi Juga Sama gitu Pastinya dia seimbang Gitu Gak ada masalah Tapi kalau misalnya Yang masuknya juga sedikit Masuknya banyak Kayak tadi Terus kebanyakan Mager gitu ya Gak Gak jalan juga Gitu Jadi olahraga itu Berapa lama sih dok Minimal sehari Jadi minimal itu 30 menit Sebenarnya 30 menit minimal Dan Seminggu itu Sebaiknya memang 5 kali Gitu Jadi Hampir tiap hari kan Gitu Tapi olahraga Ini kan juga Memang macam-macam Tergantung Kondisi tubuh Si orang yang Melakukan Gitu Karena kita juga harus Ada hitung-hitungannya Jangan sampai itu Terlalu berat Buat dia Terus membebani Kerja jantung Gitu Misalnya Atau lututnya Buat orang yang obes Kadang kan Tumpuannya kan Ditutut Gitu Kalau misalnya Dia olahraga berat Pakai Yang pakai kaki Gitu Pasti tumpuannya Dilutut Gitu Kadang Mungkin efeknya Gak kerasa Tapi mungkin Efeknya jangka panjang Bisa Gitu Jadi kadang Kita minta pertama Olahraga yang ringan dulu Gitu Jadi diet Gizi seimbang itu Atur pola makan Dan porsi makan Terus Minum Air Minimal 2 liter Sehari Dan Olahraga Teratur minimal 30 menit Sehari Gitu ya dok ya Sebenarnya Hanya orang obesitas kah Yang Menjalankan diet ini dok Kalau misalnya Ada orang yang Berat badannya di bawah Berat badan normal Itu Ikut juga Iya Semuanya perlu Perlu diet seimbang ini Jadi Kalau misalnya Orang kurus Kita hitung lagi Dia kita banyakinnya Dimana nih Gitu Kalau orang gemuk Misalnya yang obesitas Kita harus Banyakin misalnya Di protein Sayur dan buah Lemaknya kita kurangin Kalau orang yang kurus Dia ada lagi Mungkin Kita naikin dimananya Gitu Entah kita naikin Di karbohidratnya Atau di proteinnya Juga Gitu Jadi semua orang Memang sebaiknya Menjalankan ini Sih Gitu Karena Saya yakin Belum semuanya Bisa benar-benar Kayak gitu Awalnya juga dulu Saya sebelum Memperbaiki ini Sayur dan buah Itu paling kan Gak semua orang Kan setiap makan Ada buah Ada sayur Gitu Gak semua orang Pasti bisa Gitu Oh iya nih dok Ada pertanyaan Dari dua orang Tapi sejalan nih Pertanyaannya Yang pertama Olahraga apa Untuk pemula Terus yang kedua Olahraga yang ringan Itu seperti apa Silahkan dok Jadi olahraga ringan itu Untuk pemula ya Berarti ya Paling cuma Cuma aktivitas fisik Seperti jalan Biasanya Jalan kaki 10 ribu langkah sehari Itu udah cukup sih Sebenarnya Gitu Itu udah cukup Karena itu Menaikkan nadi kita Juga gak cukup tinggi Tapi Otot-otot besar kita Bekerja Gitu Yang penting itu Otot-otot besar Itu kan otot kaki ya Itu otot besar Jadi itu akan Meningkatkan metabolisme Gitu Jadi kayak jalan santai Tidak perlu Sprint Atau lari Minimal 30 menit Gitu ya dok ya Ya Cara mengukur Indeks masa tubuh Itu gimana sih dok Indeks masa tubuh Itu memang Patokan kita Yang sekarang Jadi indeks masa tubuh Itu dihitung Dari berat badan Dalam kilogram Dibagi Tinggi badan Kuadrat Tapi tinggi badannya Dari meter Gitu Nah kalau kita googling Kriteria dari Indeks masa tubuh ini Itu mungkin Berbeda-beda Ada yang bilang Normalnya itu 18,5 Sampai 24,9 Tapi Kita pakai yang Asia Pasifik Karena Badan kita itu Tidak sama Dengan orang-orang Di negara Western Jadi kita pakainya Normal itu Kalau 18,5 Sampai 22,9 Hasilnya tadi Gitu Jadi kalau Udah di atas 23 Sampai 24,9 Itu dianggap Sudah berat badan Lebih Overweight Lebih dari 25 Itu dimasukkan Ke obesitas Terus ada lagi Satu lagi Kriteria sebenarnya Lingkar pinggang Lingkar pinggang Sama lingkar perut Itu berbeda ya dok ya Beda Jadi kalau pinggang itu Pertengahan dari Tulang iga Sama tulang paha Gitu Ini tadi ada pertanyaan Dari Bang Jeffrey ya Nanya tentang BMR Mungkin teman-teman Yang disini juga Pernah dengar BMR Jadi BMR itu Basal Metabolic Rate Nah Itu adalah Hitung-hitungan kalori Yang sering kita pakai Kita mau makan Berapa banyak Kenapa itu penting Yes Itu penting Karena Semua basal Metabolic Rate Itu sangat berpengaruh Atau sangat dipengaruhi Oleh kondisi tubuh kita Yaitu Usia Jenis kelamin Berat badannya kita berapa Tinggi badannya kita berapa Dan bahkan Aktivitas Gitu Jadi memang Kita harus tahu Basal metabolic rate Kita berapa Gitu Jadi contoh menu Makanan itu Seperti apa ya dok Seperti saya kemarin Itu Nasinya 4 sendok Putih telur Sayur 1 mangkok Sama Makan daging Atau ikan Atau ayam itu Satu potong Saya rebus Atau saya masak Arsik Jadi saya pertama sekali Konsul kepada Dokter Nia Saya bilang dok Tolongin saya dong Nurunin berat badan saya Terus dokternya Malah nyaranin Oke Kamu bisa makan 6 kali Sehari Kok saya Kan mau menurunkan Berat badan Kok malah disuruh makan Ya Memang Kita harus Lihat lagi Ini case nya Jadi Kalau kita Mau memperbaiki Diet ini Ada 4 J Yang harus kita Perhatikan 4 J Yang pertama Jumlahnya Nah jumlahnya Itu tadi Yang ditanyakan Sama Bang Jeffrey Tadi BMR itu Kita harus tahu Nah kemudian Itu diselesaikan Sama tubuh kita Jadi gak semuanya Sama BMR itu Gak semuanya Orang sama Jadi kemarin kan Bulas makin kita Udah hitung nih BMR nya berapa Kemudian 2 J Yang kedua Itu jenis Jenis itu Yaitu kita pilihkan Makronutrien Atau sumber makanan Yang benar-benar Menurut kita Sehat Tapi Kalau saya Jenis ini Juga diselesaikan Sama Misalnya Ada faktor resiko Kayak diabetes Ada faktor Resiko kayak kolesterol Sakit jantung Kayak gitu Kemudian Yang J Yang ketiga Itu jam makannya Ini Kemarin kita lihat Ibu suka Ngesnack gak Snacking gak Gitu Kalau misalnya Suka snack Yaudah Kita bikin aja 5 kali Sampai 6 kali Jadi biar mulutnya Tuh gak gatel Pengen makan Gitu loh Jadi kan Kita makan sedikit Tapi frekuensinya Sering Gitu Kemudian Tapi ini disesuaikan Lagi sama Kebiasaan orang Yang jam Yang kemudian Yang keempat Itu Cara pengolahannya Jadi Si makanannya itu Diapain Gitu Makanya kemarin Kita mintanya Sebagian besar Jangan yang digoreng Diverangin Sebisa mungkin Dikukus Atau diarsik Kayak tadi Di pepes Atau diapain Gitu Kalau dibakar Gimana dok Nah Kalau dibakar Ini Kita harus Hati-hati Ada penelitian Mengatakan Kalau ternyata Zat yang ada Di Apa Seperti Daging Itu Kalau bertemu Langsung dengan Sumber panas Dia akan Menciptakan Zat yang Karsinogenik Zat karsinogenik Ini apa Karsinogenik Ini yang Bisa menciptakan Atau menimbulkan Kanker Dalam tubuh Gitu Jadi sebaiknya Memang dihindari Gitu Jam makan itu Bagaimana sih dok Oh jam makan Iya jam makan ini Kita sesuaikan Sama kebiasaannya Jadi memang Memang ada Waktu lama makan Eh waktu Makanan itu Diolah di dalam tubuh Itu memang Sebagai dasar Kita pakai Untuk menentukan Jam makan Tapi Pada dasarnya Jam makan ini Diambil nih Tiga kali makan besan Terus dua kali makan Snack Gitu Atau dua sampai tiga kali Nah jamnya itu Disesuaikan dengan Kondisi Orang tersebut Misalnya kita bangun Jam enam Lalu nanti Saya baru mulai makan Biasanya jam tujuh dok Kita sesuaikan sama itu Jadi setiap orang Gak bisa sama Ada yang Makan paginya Baru Apa Nanti Dia ngemil dulu Atau apa Gitu kan beda-beda Memang Yang sekarang Saya sering dengar Kalau misalnya Ternyata Lewat dari jam makan Ini cheating ya dok Namanya Gitu Nah Itu memang Belum ada penelitian Yang terkait Yang benar-benar Membuktikan itu Memang Kalau misalnya Kita melewati jam makan Pasti Metabolisme Terganggu Mungkin ya Dan ada gangguan juga Di saluran cerna Itu yang dihindari Karena kalau Sudah terjadi Gangguan di saluran cerna Pasti makan Makan juga terganggu Gitu Kalau obesitas itu Apa saja sih dok Penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh Obesitas Ya memang Kita harus hati-hati ya Karena obesitas itu Bisa menyebabkan Macam-macam Jadi Yang paling gampang Paling seling itu Ngorok Itu paling seling Tapi bahasa medisnya itu Obstruktif Sleep up Jadi sebenarnya Si ngorok ini Itu pada saat Orang ini tidur Dia Mengalami penutupan Di saluran Nafasnya Bagian atas Jadi dia menimbulkan Suara kayak ngorok itu Nah itu bahaya Karena bisa menyebabkan Kematian mendadak Pada malam hari Misalnya pada saat tidur Itu yang paling sering Kemudian Obesitas ini Juga saat terjadi obesitas Dia bisa mengganggu Hormon di dalam tubuh Kita Yang namanya insulin Nah insulin ini Padahal Dia berperan Untuk membawa Gula darah Yang udah dipecah Dari makanan Ke organ-organ Yang mau dipakai Gitu Kebayang Kalau misalnya Insulin ini Kerjanya gak oke Gula darahnya kan banyak Beredar Di dalam tubuh Nah jadilah diabetes Kalau misalnya Udah pernah diabetes Nanti bisa kena sakit jantung Sakit ginjal Sebagai komplikasinya Kemudian obesitas juga Karena berat badannya Yang cukup Besar Dia Menyebabkan Sendi penopangnya itu Jadi mudah Meradang Itu yang disebut Osteoartritis Gitu Jadi lutut biasanya Iya Sendinya Biasanya Gitu Jadi lututnya biasanya Yang kena Kemudian Si Obesitas ini juga Kalau kaitannya sama Si hormon tadi Pada perempuan Bisa terjadi Gangguan Kesuburan Laki-laki juga bisa ya Jadi disfungsi Ereksi Gitu Kalau laki-laki Kalau perempuan Gangguan Kesuburan Yang kita kenal Sebagai PCOS Yang polikistik Kista Ovali Kemudian Obesitas juga Bisa bikin Gangguan Seperti batu Empeduk Itu juga bisa Karena mungkin Konsumsi lemak Terlalu tinggi Gitu PCOS itu Hanya disebabkan Oleh obesitas Gak dok Kalau misal Dia terlalu kurus Atau berat badannya Di bawah berat badan Normal Itu bisa PCOS Juga gak Kalau PCOS Itu Memang Kalau dari Tipenya Dia ada Empat jenis Tapi Kalau untuk Dari tipe Berdasarkan Komposisi tubuh Itu bisa Dua Yang pertama PCOS Yang obesitas Kemudian PCOS Yang berat badannya Normal Atau dia kurus Jadi Lean PCOS Namanya Jadi memang Obesitas Bisa memperberat PCOS Tapi Tidak menutup Kemungkinan Mereka Yang kurus Ataupun berat badannya Normal Juga bisa PCOS Tapi Penyebabnya Bisa berbeda Kalau misalnya Yang obesitas Kan Karena gangguan Hormonal Bisa Karena Makannya Berlebihan Gak oke Terus Aktifitasnya Kurang Jadinya obesitas Kan Kalau misalnya Yang lean PCOS Yang kurus Ataupun Berat badannya Normal Dia memang Gangguan Juga di Hormonnya Tapi Penyebabnya Itu bisa Karena gaya Hidup yang Gak Bagus Misalnya Terlalu Banyak Makan Junk Food Misalnya Makanan Makanan Yang kurang Bagus Yang bisa Menyebabkan Gangguan Hormon Tadi Kurang tidur Juga bisa Menyebabkan Obesitas Terus Nanti Jadinya PCOS Bisa Kenapa Karena Memang Itu Sudah Penelitian Kalau Misalnya Kita Ada Penelitian Jadi Diteliti Orang-orang Yang tidurnya Hanya 7 jam Kurang dari 6 jam Lalu Yang lebih Dari 7 jam Ternyata Yang memiliki Gangguan Kesehatan Yang cepat Gangguan Hormon Terus Dia jadi Pengen Makan Terus Terus Obesitas Itu yang Mereka Yang tidurnya Kurang dari 6 jam Jadi Sebaiknya Memang tidurnya Lebih dari Atau Sama Dengan 7 jam Makanya Kan Aku Selalu Nanya Tidurnya Kemarin Gimana Jadi Diet Gizi Sembang Itu Ada Tambahannya Satu Lagi Tidur Teratur Yang pertama Tadi Jaga Porsi Makan Minum Yang Banyak Minimal 2 liter Sehari Olahraga Minimal 30 Menit Sehari Dan Tidur Teratur Tidur Sangat Berpengaruh Ini Ada Pertanyaan Kita Jawab Yang paling Atas Dok Kalau Panggang Di atas Teflon Apa Tetap Menimbulkan Cancer Nah Kalau Ini Beda Lagi Itu Akan Mengurangi Kadang Kita Kalau Manggang Di atas Teflon Itu Memang Dia Tidak Langsung Terkena Sumber Apinya Atau Sumber Panas Ada Perantara Jadi Memang Tidak Langsung Tapi Kadang Kalau Kita Manggang Di atas Teflon Itu Yang Terbentuk Itu Ada Namanya Aegis Jadi Itu Kalau Misalnya Sumber Gula Atau Protein Dipanaskan Terlalu Panas Kan Ada Suka Hitam Hitam Itu Ya Kalau Kayak Karamelisasi Kita Bilangnya Nah Itu Bisa Mempengaruhi Jadi Penyakit Yang Lain Misalnya Penyakit Gula Gitu Jadi Diet Itu Dilakukan Seumur Hidup Yaitu Menjaga Pola Makan Yang Sehat Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Makan Yang Enak Gitu Ya Ya Padahal Sebenarnya Kita Bisa Makan Enak Makanya Kan Aku Nggak Ngelalang Yang Harus Gimana Gitu Tapi Dibatasin Florsinya Berapa Gitu Dan Frekuensinya Gitu Nggak Nggak Sampai Yang Harus Setiap Hari Makan Enak Tapi Makan Enak Yang Bikin Sakit Ada Pertanyaan Nih Dok Jadi Bahaya Juga Makan Sate Ya Dok Iya Sebenarnya Tapi Itu Juga Ada Jumlahnya Kan Kalau Misalnya Daging Itu Kan Ada Jumlah Yang Dibatasin Memang Berapa Si Kebutuhan Daging Kalau Yang Daging Ini Memang Satu Institusi Cancer Di Luar Itu Udah Meneliti Mereka Membatasinya Itu Sekitar Hanya Minimal Tiga Kali Kalau Tidak Salah Dan Sekitar 300 gram Seminggu Kenapa Makan Nasi Mie Atau Tepung Tepungan Itu Bisa Langsung Jadi Gemuk Itu Gimana Prosesnya Di Dalam Tubuh Dok Memang Banyak Yang Gitu Banyak Banyak Yang Gak Gak Gemuk Akhirnya Gak Makan Nasi Gitu Padahal Biasanya Makan Nasi Dari Kecil Juga Makan Nasi Gitu Jadi Apa-apa Disalahkan Nasi Kasian Nasi 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 Sebenarnya Jadi Nasi Itu Mie Itu kan Olahan Tepung Semua Olahan Tepung Itu Masuk Ke Karbohidrat Simplex Atau Karbohidrat Sederhana Jadi Yang Membedakannya Dengan Karbohidrat Yang Kompleks Kalau Karbohidrat Yang Sederhana Ini Dia Itu Begitu Masuk Kedalam Saluran Cerna Mudah Sekali Di Cerna Jadi Ibaratnya Kita Masukin Tepung Ke Air Langsung Pecah Nah Ya Itu Gitu Juga Dia Kalau Masuk Saluran Cerna Nah Kebayang Kalau Misalnya Dia Langsung Pecah Langsung Jadi Gula Gitu Jadi Gula Itu Adalah Hasil Proses Dari Pencernaan Si Karbohidrat Nah Begitu Dia Masukkan Dia Jadi Gula Berarti Kalau Kita Makan Yang Kayak Gitu Naikin Gulanya Cepat Jadi Kerjanya Tubuh Kita Untuk Mengantarkan Gula Ini Juga Lebih Cepat Dan Untuk Banyak Menyimpan Gula Juga Lebih Cepat Dan Lebih Seling Nah Sebagian Besar Si Gula Ini Banyak Digunakan Untuk Jadi Disimpan Di tempat Tempat Tertentu Termasuk Si lemak Sel-sel Lemak Gitu Itu Makanya Kenapa Kalau Misalnya Kita Pengen Nurunin Berat Badan Kita Anjurkan Mau Ganti Enggak Karbohidratnya Ya Kalau Sanggup Kalau Misalnya Enggak Sanggup Jumlahnya Aja Kita Coba Kurangin Peran Pelan Gitu Nanti Yang Lainnya Kita Tambahin Dari Sayur Sama Buah Karena Sayur Itu Kan Juga Jenis Dari Karbohidrat Yang Kompleks Gitu Contoh Karbohidrat Kompleks Itu Apa Dok Contohnya Itu Kayak Sayuran Kayak Apel Oat Gandum Terus Roti Gandum Kemudian Pasta Juga Sekarang Ada Yang Dari Gandum Olahannya Bukan Dari Tepung Kemudian Biasanya Sebagian Besar Yang Buah Buahan Lalu Yang Paling Ini Beras Beras Merah Itu Bisa Atau Beras Hitam Beras Coklat Juga Ada Kalau Kentang Gimana Kentang Dia Itu Kalau Dimakan Dengan Kulitnya Dia Akan Naikin Gulanya Lebih Lama Tapi Kalau Misalnya Kulitnya Dikupas Dia Hampir Sama Seperti Karbohidrat Sederhana Jagung Gimana Jagung Itu Di Tengah Tengah Jadi Masih Bisa Cuma Kalau Udah Dijani Tepung Kita Harus Hati Hati Karena Bentuknya Berubah Saya Kasih Contoh Misalnya Salah Satu Contoh Paling Gampang Untuk Sebaiknya Berapa Perbandingan Sayur Buah Karbohidrat Daging Dengan Ikan Ini Tadi Kembali Ke Piring Makan Sekarang Itu Sayur Sama Buah Harus Lebih Banyak Dari Karbohidrat Jadi Setengah Dari Piring Makan Kita Isinya Sayur Sama Buah Sedangkan Setengahnya Lagi Harus Kita Bagi Dua Sedikit Sepertiganya Sumber Dari Protein Itu Bisa Daging Ikan Tahu Tempe Telur Terus Dua Pertiganya Baru Dia Sumber Dari Karbohidrat Atau Makanan Pokok Kalau Yang Dulu Kita Tau Kan Banyakan Dari Karbohidrat Sedangkan Sayurnya Cuma Satu Sendok Gitu Kita Gak Kayak Gitu Lagi Sebisa Mungkin Si Sayurnya Itu Lebih Banyak Daripada Sumber Karbohidrat Malah Kalau Bisa Sama Sama Tinggal Nanti Ditambahin Buah Contoh Paling Gampang Ini Bu Lasma Kita Bikin Contoh Yang Kemaren Sehari Dia Masih Bisa Makan Nasi Nasinya Masih Bisa Karena Memang Belum Bisa Ganti Sama Yang Lain Tetap Nasi Putih Cuma Jumlahnya Yang kita Kurangin Jumlah Nasi Putih Sehari Sekitar 9-10 sendok Jadi Dalam Tiga Makan Besar Dia Cuma Tiga Sendok Makan Nasi Putih Awalnya Empat Sendok Sekarang Tiga Sendok Karena Berat Badannya Juga Turun Lalu Sayurnya Yang Banyak Katanya Dia Makan Sampai Satu Mangkok Satu Bowl Satu Bowl Sayur Tapi Karena Mungkin Makin Lama Makin Kesini Dengan Makan Sepat Kenyang Buahnya Tidak Dijadikan Satu Tapi Dijadikan Seng Seng Benar Ya Untuk Memenuhi Makan Buah Kemudian Proteinnya Sibu Lasma Ini Aku Anjurin Selalu Makan Protein Hewani Bisa Dari Daging Sama Ikan Harus Bisa Satu Porsi Dengan Pilihannya Jangan Digoreng Gitu Sebenarnya Masih Bisa Nambahin Tahu Atau Tente Masih Bisa Sebenarnya Gitu Udah Gitu Untuk Memenuhi Protein Selalu Aku Anjurin Makan Putih Telur Satu Setiap Makan Gitu Supaya Proteinnya Naik Karena Memang Orang Indonesia Juga Makan Protein Itu Ternyata Cukup Rendah Sama Makan Sayur Dan Buah Gitu Nah Kemudian Untuk Memenuhi Asupan Buah Tadi Si Bula Asma Makan Buah Pake Snack Snack Itu Pake Buah Jadi Dua Kali Sehari Makan Buah Jadi Dia Total Makan Sayur Sama Buah Lima Kali Sehari Oh Ya Ini Dok Ada Pertanyaan Makan Buah Berapa Jenis Dalam Satu Hari Ini Memang Disarankan Jangan Cuma Satu Jenis Karena Tidak Semua Jenis Makanan Itu Mengandung Vitamin Yang Sama Kita Pengennya Dapat Vitamin Yang Cukup Dengan Membuat Variasi Makanan Kita Itu Berwarna Gitu Jadi Sebisanya Satu Hari Itu Tidak Tidak Boleh Satu Jenis Aja Jadi Minimal Dua Kan Makan Buah Disarankan Tiga Sampai Empat Kali Jadi Setiap Makan Buah Jenis Berbeda Gitu Tidak Masalah Itu Dok Kalau Misalnya Kita Makan Buah Yang Manis Manis Seperti Mangga Itu Gimana Dok Nah Itu Kita Kembalikan Lagi Kalau Misalnya Hasil Pemeriksaan Gula Darahnya Memang Gak Bagus Ya Kita Kurangin Tapi Kalau Misalnya Aman Aman Aja Itu Kita Anggap Bagian Dari Serat Gitu Dan Sumber Vitamin Gitu Jadi Dua Minggu Yang Lalu Dokter Nia Live Instagram Dia Waktu Itu Membahas Soal Diabetes Dan Saya Tersadarkan Dari Situ Makanya Saya Minta Tolong Dokter Nia Gimana Si Dok Aku Juga Mau Hidup Sehat Nih Gak Mau Obesitas Gak Mau Penyakit Yang Lain Muncul Gitu Kan Oh Ya Dokter Nia Ini Sering Live Atau Share Tentang Soal Kesehatan Jadi Di Polo Aja Langsung Instagram Namanya Dokter Kurniasi Tompul SBGK Oh Ya Terus Setelah Itu Saya Ikutin Instruksi Instruksi Dari Dokter Nia Dalam Dua Minggu Saya Turun Empat Kilo Dari 79 Sekarang 75 Kesimpulan Dari Sesuai Isi Piringku Isi Piringku Ini Ada Di Internet Jadi Bisa Digoogling Dan Yang Kedua Minum Yang Banyak Minimal Dua Liter Sehari Yang Ketiga Olahraga Teratur Minimal 30 Menit Sehari Dan Yang Keempat Tidur Yang Cukup Ditambahin Dok Betul Itu Tadi Lingkasannya Udah Oke Banget Aku Tinggal Tambahin Dikit Selain Dari Makanan Aktivitas Fisik Kemudian Dari Tidur Yang Cukup Pikiran Juga Harus Happy Jadi Buat Mungkin Yang Nonton Yang Pengen Turun Berat Badan Kita Nggak Harus Ngikutin Diet Di Luar Sana Yang Penting Kita Diet Itu Sebenarnya Pola Makan Sehari Hari Jadi Itu Harus Kita Jalankan Seumur Hidup Dan Harus Menyenangkan Membuat Kita Enjoy Dan Jangan Menyakitkan Dan Membuat Kita Sakit Jangan Jalankan Sesuatu Yang Nggak Sesuai Maksudnya Jangan Jalankan Sesuatu Yang Bikin Kita Aduh Aku harus Masak Ini Dulu Hancen Ini Dulu Aduh Aku Harus Ini Dulu Aku Nggak Bisa Beli Di luar Nggak Nggak Harus Kayak Gitu Yang Penting Semuanya Kita Hitung Semua Kita Takar Sesuai Dengan Kebutuhan Tubuh Kita Yang Penting Kayak Gitu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Mengubah Pulau Hidup Sehat Kita Juga Harus Mengubah Mindset Motivasi Kita Apa Gitu Motivasi Ini Harus Sesuatu Yang Memang Kita Bawa Seumur Hidup Gitu Sebenarnya Dibutuhkan Niat Dan Kesadaran Untuk Sehat Demi Keluarga Tercita Sweet Banget Ya Kalau Mau ditanya Boleh Nanti Ke IG Saya Mampir Perjuangan Saya Ini Masih Panjang Loh Dok Sebenarnya Saya Masih Pengen Turun 20 Kilo Lagi Itu Banyak Semoga Bisa Bisa Yang Penting Komitmen Oh Ya Teman-teman Setiap Orang Itu Kan Kebutuhannya Berbeda Bisa Dilihat Dari Usia Bisa Dilihat Dari Berat Badan Jadi Kalau Memang Mau Pasti Takarannya Langsung Aja Konsul Ke Dokter Kisinya Ini Promote Gratis Terima kasih Banyak Dokter Dan Kepada Teman-teman Terima Kasih Sudah Join Di Live Instagram Kita Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Terima kasih